Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmat Azharik Kemal. Saya adalah dosen Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Dalam video ini, saya akan memperagakan keterampilan presentasi. Keterampilan presentasi merupakan salah satu keterampilan yang sangat bermanfaat bagi kita, seperti ketika kita menyampaikan hasil-hasil ilmiah berupa hasil penelitian skripsi atau penelitian lainnya, dan juga ketika kita menyampaikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan saat presentasi sebagaimana yang telah tercantum di dalam buku Panduan Skills Lab. Dalam video ini, saya akan memperagakan keterampilan presentasi dalam dua kondisi yang berbeda. Kondisi pertama adalah ketika kita memberikan edukasi kepada siswa SD, dan kondisi kedua adalah ketika kita mempresentasikan ilmiah kepada sejauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Apa kabar? Selamat pagi Pak. Ada yang sudah makan belum? Belum. Oh, ini kita makan ya. Nah, perkenalkan nama saya Rahmat Azari Kemal dari FK Universitas Riau. Nah, Bapak akan mempresentasikan tentang bagaimana sih kita menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Nah, kebersihan itu apa sih? Ada yang bisa jawab nggak? Ya Pak, saya Pak. Ya, boleh. Kebersihan itu sebagian dari rumah. Ya, betul. Ada lagi? Apa? Buang sampah di tempatnya, Pak. Buang sampah di tempatnya. Ada lagi? Tidak jorok, Pak. Tidak jorok, oke. Oke, ini ya. Tadi sudah bagus tadi adik-adik semua menyampaikan tentang kebersihan. Nah, kebersihan itu adalah keadaan yang bebas dari kotoran. Tadi sepertinya dari sampah, dari debu, dari bau juga ya. Nah, bisa kita lihat di sini kan. Ini teman-temannya pada bersih-bersih buang sampah pada tempatnya, menyiram bunga gitu ya. Nah, kenapa sih kita harus menjaga kebersihan sekolah? Biar nggak sakit, Pak. Biar nggak sakit, betul ya. Jadi, supaya yang pertama lingkungannya nyaman dan enak dipandang. Karena kalau kita belajarnya tidak tempatnya kotor, ya kan tidak konsen, ya tidak bisa belajar dengan baik. Kemudian tadi seperti yang disampaikan oleh temannya, supaya tidak sakit. Pinter semuanya. Nah, sekarang gimana sih caranya? Ada yang bisa kasih contoh nggak? Nggak tahu? Nah, pernah nggak piket di kelasnya? Pernah dong, kalau nggak piket berarti nanti dimusuhin teman-temannya nggak? Nah, misalnya adalah kan piket kelas. Piket kelas kan bersih-bersih papan tulis, ya, meja, lantai. Terus tadi contoh yang pertama, buang sampah pada tempatnya. Nah, kalau ada tanaman jangan dirusak, jangan dipotong-potong daunnya. Dan yang terakhir, contoh yang terakhir adalah menjaga kebersihan toilet. Jadi, kalau habis dari toilet, jangan lupa disiram, jangan lupa cuci tangan. Nah, ini tentang buang sampah, ya. Jadi, ada empat langkah. Kalau lihat sampah, ambil. Kita pungut, kita bawa, cari ke tempat tong sampahnya, baru di sana kita buang. Jadi, jangan cuma kita lihatin aja sampahnya. Atau, nggak bisa juga kita doain sampahnya, segeralah masuk ke tong sampah. Nggak bisa, ya. Harus kita yang bergerak, ambil, pungut, kita bawa, dan kita buang. Nah, sekian presentasinya. Terima kasih, ya, adik-adik semua sudah memperhatikan. Nah, sekarang ada nggak yang mau bertanya? Nggak, kok ada. Udah pintar, ya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya tutup, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. In this opportunity, I will present about polymerase chain reaction, or PCR, for COVID-19. My name is Rahmat, and I'm from the Faculty of Medicine, Universitas Rial. So, what I'm going to talk about today is the definitions and the basic principles of the PCR itself. And then, after what we move forward to the context of the PCR within the COVID-19. So, the PCR, or polymerase chain reaction itself, is the process to multiply DNA outside of the cells. So, we have our own cells that can do all of these things, but we can't do it on outside of these cells. So, we take some heating principles, some enzymes, to multiply the DNA outside of the cells and within a tube. Why do we do this? For detection of nucleic acids. The PCR itself contains three steps. The denaturation part, where we break out DNA into single strands. The annuling part, where the primers are attached to the DNA. And the elongation part, where the enzyme works to multiply the DNA. So, if I can make some comparisons, this is not an endorsement of any kind. So, the PCR process is much similar to, we use the copy machine. So, instead of copying books or papers, we are copying DNA using the thermal cycler machine. So, for example, we have the DNA samples, we have the page that we want to multiply. And we have all the nucleotides in order to make the DNA. And that is all the inks that we use to write and to, well, basically transfer the, uh, the, uh, the writings from the samples, from the, uh, initial book into the, uh, papers. And we have the primers basically putting out which paper, which page do you want to copy. And we have the tag polymerase and the buffers that is basically the electricity that will run the reactions. So, that is a simple comparison that I can make. And afterwards, after we multiply the DNA, we would like to see it, we would like to detect it. And one of the methods is to use electrophoresis. So, we put, uh, our samples here into the wells and run it through the electric field. So, it can be separated, uh, within the cell. And afterwards, we visualize it using UV. So, we can see bands of DNA. Any questions so far? Okay. So, the PCR for COVID-19 is to detect the RNA of the SARS-CoV-2 virus. So, what we do is we extract the RNA from our specimen. And we process it in order to be able, uh, to be compatible for PCR analysis. Please note that the PCR is for DNA while the SARS-CoV-2 is RNA. So, we need to change the RNA into cDNA. And then we multiply that cDNA and do a real-time analysis. Why do I call, why do I call it real-time analysis? So, in previous slides, we see that we have to run it through gels and visualize it using UV. But in this part, we simply put it into a machine and we can see whether, uh, an amplification forms. And you can see that within each cycles, whether there are, uh, an increase of signals. So, in conclusion, the PCR is, uh, the multiplication of DNA outside of the cells using the heating principles. And for COVID-19, what we do is we extract the viral RNA and convert that into cDNA. And afterwards, we multiply it and analyze it in real-time. Thank you for your attention. Do you, do you have any questions? Yes, I want to ask you that. Yes, please. Thank you for your nice presentation Mr. Ahmad. And I want to ask about PCR test for COVID-19. How do we change RNA into cDNA? Thank you for, uh, the questions. Uh, we do have an enzyme that can change the RNA into cDNA. So, we add that enzymes in, uh, another step before the PCR, before we put that into the machine. So, that's how we change the RNA into DNA. Does it, uh, answer your question, sir? Yes, thank you. Thank you. Do we have any other questions? Thank you very much for your attention. Uh, good morning. Good morning. Demikian video keterampilan presentasi. Semoga dapat membantu mahasiswa untuk memahami dan mempraktikan keterampilan presentasi.